Shalom, Jemaat Damai yang dikasih Tuhan Kembali kita berjumpa di dalam Sapan Damai Sejahtera Hari ini, Kamis 1 Februari Saudara yang dikasih Tuhan Beberapa hari yang lalu Saya ditelepon oleh seorang rekan pelayanan Yang bercerita tentang Anaknya yang masih kelas 5 SD Yang memiliki satu kemampuan untuk Melihat roh-roh jahat yang ada di sekitarnya Tentu anak ini merasa ketakutan sekali Dalam percakapan itu kami Memperbincangkan tentang kuasa Yesus Saya bertanya tentang Kelahiran baru bagi anak itu Teman saya berkata Ya, dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Saya bilang sama dia Kalau memang sudah seperti itu Ya, kemungkinan Tuhan memberikan kepada dia sebuah talenta Atau kemampuan Saya mengatakan kalau gitu Biarlah ini kesempatan bagi dia untuk melatih imannya Tumbuhkan imannya hari lepas hari Sehingga akhirnya dia menjadi berani Dan nanti pada waktunya Tuhan akan Memakai dia dengan heran Berkaitan dengan dunia roh Untuk boleh melawan Atau melepaskan Orang-orang yang diikat oleh kuasa-kuasa tersebut Jikalau pada waktunya telah tiba Karena itu Biarlah ini kesempatan bagi dia Bertumbuh secara fisik dan akal Tetapi juga bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus Saudara, sama sekitar pada pagi hari ini Akan berbicara tentang Kuasa Tuhan Yesus melebihi kuasa setan Mari kita berdoa terlebih dahulu Tuhan kami mohon Anugrah-Mu melingkupi kami Melindungi kami daripada kuasa si jahat Biarlah oleh darah Yesus Kristus Oleh bilur-bilur darah Tuhan Yang telah memulihkan kami Melindungi kami dan menolak segala kuasa Hanya kuasa Tuhan Yesus Yang memimpin dan menyertai Di dalam hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara, nadspirman Tuhan terambil Dalam Markus 1 Ayat 23 hingga 27 Pada waktu itu di dalam rumah ibadat Ada seorang yang kerasukan roh jahat Orang itu berteriak Apa urusanmu dengan kami Hai Yesus orang Nasaret Engkau datang hendak membinasakan kami Aku tahu siapa engkau Yang kudus dari Allah Tetapi Yesus menghardiknya Katanya Diam Keluarlah daripadanya Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu Dan sambil menjerit dengan suara nyaring Ia keluar daripadanya Mereka semua takjub Sehingga mereka memperbincangkannya Katanya Apa ini Suatu ajaran baru Ia berkata-kata Ia berkata-kata Dengan kuasa Roh-roh jahat pun diperintahnya Dan mereka taat kepadanya Saudara, firman Tuhan ini dicatat Begitu jelas Bahwa ketika itu Yesus yang sedang berbicara di rumah ibadat Dan saat itu ada Orang yang kerasukan Roh jahat Orang itu berteriak Apa urusanmu dengan kami? Jadi ketika Yesus berbicara di sana Atau berkotbah Roh jahat itu terganggu dan Takut kepada Tuhan Yesus Dan awalnya Tuhan Yesus tidak Mengindahkan sampai akhirnya Roh jahat itu berkata Atau melawan Tuhan ya Sehingga Tuhan Yesus Menghardik dan Memerintahkan kepada roh jahat itu Keluar daripadanya Dan roh jahat tunduk Dengan cara Mengguncang orang tersebut dahulu Menjerit Suara nyaring lalu ya keluar Saudara Kelis dari firman Tuhan ini Kita bisa melihat bahwa Keberadaan Tuhan Yesus Juga dikenal oleh roh jahat itu Oleh setan Jadi setan pun Mengenal Tuhan Yesus Dan tahu Siapa Yesus Yang adalah Allah Penguasa langit dan bumi itu Dan tunduk taat Kuasa Tuhan Melebihi kuasa Roh jahat Kuasa setan Saudara Apa yang kita dapat pelajari Melalui firman Tuhan ini Kita tahu Saudara bahwa Di dalam kehidupan ini Ada kuasa-kuasa tersebut Bahkan dari awal penciptaan Sebelum penciptaan langit dan bumi Saya Mempercayai bahwa Malaikat yang telah jatuh Yang melawan Tuhan itu adalah Kuasa jahat itu Terus berperang Dengan Tuhan Kuasa terang Sampai hari ini Bahkan nanti sampai hari kedatangan Kristus Kali yang kedua Tapi apakah kita perlu takut Dengan kuasa tersebut Oh tidak Saudara Kenapa Karena kita memiliki Tuhan Yesus Yang telah memerintah Memimpin Menguasai bumi ini Yang telah datang Dua ribuan tahun yang lampau Segala kuasa telah ditahlukan Tunduk Kepada kuasa darah Yesus Yang telah mati dan bangkit itu Dan sebagai orang percaya Ketika Yesus tinggal di dalam hidup kita Kita memiliki kuasa untuk menolak Melawan Mengusir Kuasa-kuasa Si jahat itu Saudara saya mau Membagikan sebuah pengalaman Dari keluarga kami Dimana Anak dari Keluarga kami Mengalami Kerasukan atau pernah Menjadi pengantin setan Di satu waktu Beberapa tahun yang lampau Anak ini sedang studi di luar Dan karena pergaulan Dia mengikuti Sebuah komunitas Penyembah setan Dia melakukan yoga Lalu mengadakan ritual-ritual Pencurahan darah Di dalam penyembahan Dan dia menyatakan dirinya Menerima Atau mau menjadi Pengantin setan Saudara ketika itu Kedua orang tuanya Begitu bingung Begitu berkumul Di hadapan Tuhan Sehingga sampai Ibunya Melakukan doa puasa Berdoa berserah Kepada Tuhan Mencari Pertolongan Kesana Kesini Kepada Hamba Tuhan Mendoakan Dan seterusnya Dan seterusnya Sampai peristiwa ini Berjalan Hampir satu tahun Dan Satu tahun Kurang lebih Cerita ini Peristiwa ini Terjadi Tapi Karena menjadi Pengantin setan Bukanlah Suatu yang mudah Untuk melepaskan Kuasa tersebut Dari diri Anak tersebut Sampai pada Akhirnya Di satu titik Yang ibu Bercerita Bahwa Ketika itu Dia di dalam Keadaan yang Sudah tidak Memiliki pengharapan Dia Menghadapi Anak ini Dan dia juga Heran kenapa Dia berkata Kepada anak itu Bahwa kamu Sudah tidak ada Harapan Si anak kaget Di dalam keadaan Yang masih sadar Tidak dalam Keadaan dirasuk Ya Anak kaget Kenapa Saya tidak ada Pengharapan Iya Tentu kamu Tidak punya Pengharapan lagi Jikalau Kamu tidak Datang Kepada Yesus Si anak kaget Dan segera Berdiam Dia Mencari Kembali Bahan-bahan Alkitab Yang pernah Dipelajari Selama Berberapa Waktu Dan Setelah itu Tidak Tidak Pernah lagi Dia dirasuk Setan Ternyata Di dalam Percakapan Mereka Akhirnya Anak ini Dibimbing Setelah Sekian tahun Menjadi Pemuda Remaj Menjadi Pemuda Yang bertumbuh Dewasa Mengikuti Kategisasi Sidi Ternyata Dia belum Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamatnya Sampai Pada Akhirnya Dia Di Titik itu Percaya Menerima Yesus Dan Mengalami Kelahiran Kembali Kelahiran Baru Di Usia Pemudanya Itu Dan Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Ketika Tuhan Hidup Tinggal Di dalam Hidupnya Kuasa Tuhan Yesus Melebihi Kuasa Si Jahat Dengan Sendirinya Pergi Karena Apa Karena Ada Kuasa Yang Jauh Terlebih Besar Yang Mengatasi Segala Kuasa Sampai Akhirnya Anak Itu Dibebaskan Daripada Ikatan Sebagai Pengantin Setan Saudara Inilah Hidup Di dalam Kehidupan Kita Penuh Dengan Kuasa Kegelapan Yang mencoba Merongrong Kita Seperti Firman Tuhan Berkata Satu Petrus Si Iblis Seperti Singa Yang mengaum Mengaum Mencari Mangsa Berhati-hatilah Kita Berdirilah Teguh Lawan Dengan Iman Percaya Kita Agar Kuasa itu Pergi Tidak Lagi Menguasai Kita Kita Perlu Siaga Senantiasa Melawan Dengan Iman Karena Tuhan Tuhan Kami 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 Berserah Berharap Bergantung Hanya Kepada Kuasa Darah Tuhan Yesus Yang Telah Mati Di atas Kewisal Dan Bangkit Bagi Kami Untuk Kami Hidup Menjalani Kehidupan Di muka Bumi Yang Penuh Dengan Tantangan Ini Untuk Melawan Segala Kuasa Kuasa Yang Coba Mengganggu Merongrong Kami Kami Mohon Kiranya Roh Tuhan Yang Kudus Itu Memimpin Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Amin